. Polisi mengungkap kondisi terkini siswa SMP berinisial FF yang viral menjadi korban buli oleh teman sekolahnya di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Kasat Reskrim Polresta Cilacap Kompol Guntar Arief Setioko mengatakan korban FF yang masih berusia 13 tahun itu sudah menjalani pemeriksaan rongen. Hasilnya, FF mengalami patah tulang rusuk. Oleh karena itu, FF dirujuk ke RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto untuk mendapatkan penanganan yang lebih intensif, kata Arief Setioko di Cilacap pada Jumat, 29 September 2023. Sementara itu, Kepala Kepolisian Resor Kota, Polresta, Cilacap Komisaris Besar Polisi Fanki Ani Sugiharto mengatakan korban FF dirujuk ke RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto karena harus menjalani operasi. Ia berharap FF dapat ditangani lebih lanjut agar bisa segera sembuh. Dengan begitu, korban bisa kembali beraktifitas normal. Saat ini, FF telah kami rujuk ke salah satu rumah sakit di Purwokerto untuk menjalani operasi dan perawatan intensif. Semoga korban cepat sembuh dan bisa beraktifitas kembali, ucap Fanki. Fanki menjelaskan kepolisian akan memberikan bantuan pembiayaan pengobatan dan perawatan kepada korban FF. Bantuan tersebut, kata dia, diberikan Polri untuk meringankan beban orang tua korban yang anaknya menjadi korban perundungan. Selain biaya, lanjut Fanki, Polri juga memberikan pendampingan psikologis kepada korban FF maupun saksi-saksi yang diperiksa dengan didampingi keluarga masing-masing. Lebih lanjut, Kapolresta Cilacap mengatakan bahwa pihaknya juga tengah mengembangkan kemungkinan terjadinya kasus perundungan lain di lingkungan sekolah yang sama. Termasuk, sekolah lainnya yang berada di wilayah Kabupaten Cilacap. Karena itu, Polresta Cilacap membuka pengaduan melalui layanan hotline di nomor 081227575594. Ada pun kasus perundungan yang menimpa FF berhasil diungkap Polresta Cilacap pada Selasa, 26 September 2023, malam, sebelum video kekerasan yang dilakukan oleh dua terduga pelaku perundungan tersebut viral di media sosial pada Rabu, 27 September 2023.